Asik-asiknya gue nonton TV, itu beberapa kali listrik padang. Tak, mati. Itu sekitar jam-jam sembilanan lah. Nah, gue buka lah pintu hotel tersebut. Itu pas gue buka, itu seperti ada angin yang keluar menerpah badan gue. Muka gue tuh kayaknya dingin, adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan bercerita tentang keberangkatan saya menuju ke sebuah kota. Oke, tanpa basa-basi, rasanya langsung saja saya akan bercerita tentang pengalaman gue ketika akan mengadakan rekreasi bersama teman-teman sepekerjaan gue. Ya, rencananya kita akan mengunjungi beberapa obyek wisata yang ada di kota. Ya, cukup kita sebut saja namanya kota es. Dan malamnya rencananya kita akan menginap di kota tersebut. Untuk keberangkatannya, kami menggunakan pesawat. Tiket pesawat sudah dipesan, yaitu pulang balik Jakarta menuju kota es. Dan kami sepakat naik pesawat untuk menghemat waktu agar hari Seninnya dapat kembali bekerja seperti semula. Pagi hari, kami bersama rekan-rekan sepekerjaan sudah berkumpul. Dan untuk bersiap-siap pergi ke bandara menuju kota tersebut. Sesampainya di kota tersebut, kami menaiki mobil travel untuk mengantarkan ke beberapa tempat obyek wisata yang lumayan cukup indah. Itu sih menurut gue, mungkin karena gue juga belum pernah kesana jadi ya indah-indah aja gitu. Butuh, butuh rekreasi kali ya. Tak terasa, itu hari sudah menjelang sore. Jadi kurang lebih memasuki waktu maghrib. Mobil yang kami tumpangi, mulai memasuki sebuah hotel penginapan. Begitu memasuki sebuah hotel itu, di depan itu nampak sekali interiornya itu ada patung-patung. Itu ya cukup bagus sih, eksostik ya sebenarnya menurut pandangan orang. Terus juga ada beberapa dupa yang menyawah, yang kecium sekali harum baunya. Dan itu banyak sekali ya patung-patung yang agak sedikit seram menurut saya. Tapi mungkin bagi sebagian orang itu cukup eksostik, cukup menarik. Tapi bagi saya itu kelihatan sekali begitu seram. Dan terlihat angker. Tapi mungkin perasaan saya saja. Terus gue perhatiin gak ada tamu yang nginep. Apa, kok sepi sekali padahal ini tempat bagus. Tapi kok jarang sekali yang nginep di situ. Mungkin gue gak tahu ya, mungkin kalau di sebelah kamar yang beda mungkin ada. Tapi sepi kok waktu itu. Jadi hotel sebagus ini kok gak ada pengunjungnya. Aneh kan. Ya gue juga aneh. Bingung kok. Seperti ini. Sepi sekali padahal. Ya mungkin gue sih berpikir, ya mungkin mahal kali ya hotel itu. Atau dibilang mungkin juga murah ya gak juga. Gue juga sih gak tahu murah apa yang mahal. Ya malum itu kan urusan I.O. Gue sih cuma ikut aja. Gak pernah tahu urusan-rusan itu gitu. Yang penting ya udah. Gue ikut. Karena ini semacam undangan. Nah teman-teman. Disinilah cerita horror itu dimulai. Gue itu sebenarnya satu kamar. Ya itu satu kamar sama teman gue. Ya kita sebut aja lah. Namanya Sibel. Lepas waktu itu gue dapet kunci. Gue buka lah pintu hotel tersebut. Itu pas gue buka. Itu seperti ada angin yang keluar menerpah badan gue. Muka gue tuh kayaknya dingin. Adon. Das. Wah rasanya dingin kayak orang buka lemari es. Teman-teman rasain aja lah. Kalau buka es itu buka lemari es itu rasanya sasa. Pas gue masuk gue pikir AC lah. Pastilah ini pasti masih nyala nih AC. Ya pas gue lihat. Gue perhatiin. Gak ada AC yang nyala. Masih gue pikir positif aja lah. Orang berlogika. Mungkin jendela yang terbuka. Gue perhatiin lagi jendela. Semuanya tertutup. Tertutup rapat. Tapi yaudah lah. Untuk apelah gue mikirin hal-hal yang sebenernya gak perlu dipikirin. Yaudah lah. Yang penting gue bisa istirahat. Gitu aja pikiran. Ya daripada gue mikirin yang gak perlu gue pikirin. Ya mending gue mandi. Gue pikir gue mandi aja deh. Gue bersih-bersih. Asik-asik lah. Gue baring-baring nanti gue nonton TV. Itu udah pikiran kayak gitu aja. Apain mikirin-mikirin yang begitu. Nah siapa tau nanti ada acara TV yang gue suka. Kayak Mr. Bean lah. Yang buat hiburan gue. Oke kita lanjut cerita. Saat asik-asiknya gue nonton TV. Itu beberapa kali listrik padat. Tak mati. Itu sekitar jam-jam sembilanan lah. Nah setelah mati. Bingungan semuanya pada keluar. Dan sebenernya jumlah dari rombongan gue itu banyak. Ada sekitar 20 orang lebih lah. Sampai 30. Orang lebih ya. Antara itulah. Yang gue ingat. Karena itu kan satu kantor. Satu kerjaan. Pasti banyak lah. Nah. Jadi. Kita panggillah. Maintenance. Supaya minta dipanggil maintenance. Sama pihak. Penginapan tersebut. Dan listrik itu nyala. Gak lama. Lagi asik-asiknya. Mati lagi itu listrik. Gue bingung ya. Kok mati lagi. Ntar hidup lagi. Mati lagi. Hidup lagi. Ini gue pikir menyebalkan. Banget sih. Ini hotel apa listrik. 450 watt. Jangan-jangan ini. Ya aneh gitu. Padahal. Ya gak mungkin lah. Pake 450. Ini. Katanya sih. Travonya. Atau apanya. Atau wattnya kurang tinggi. Gak tau lah. Yang penting. Mati hidup. Mati hidup. Ya akhirnya. Lebih. Ini. Apa. Dari pihak maintenance. Mungkin bagaimana caranya. Akhirnya. Bisa hidup kembali. Tak terasa. Waktu itu sudah menunjukkan. Jam 10 malam. Jadi. Saat temen gue mau matiin lampu ya. Karena acara TV nya mungkin sudah tidak menarik. Ya dia mau beranjak tidur. Itu. Setelah gue matiin lampu. Waktu. Jadi. Temen gue tuh. Bingung. Giem aja. Nah gue juga gak dengar. Tetapi. Tidak. Seperti temen gue yang ngedenger itu yang lebih. Lebih mungkin. Lebih keras. Nah. Jadi. Tiba-tiba. Seperti ada anak-anak kecil sedang bermain. Berlarian. Di dalam ruangan. Yang gue mau tidur itu. Jadi di dalam kamar itu katanya rame. Dia bilang. Berisik. Banyak orang. Yang berlari. Apa. Anak-anak kecil itu lah. Larian. Kayak orang main bola lah. Ya. Kalau gue sih dengernya. Kayaknya gak sekeras itu. Justru gue ngedengernya kayaknya di atas pelafon. Teg-teg-teg-teg-teg-teg. Teg-teg-teg-teg. Dan gue ngedenger sendiri. Bingung gue juga. Tapi. Aku pikir. Gue selalu berpikirnya selalu positif aja. Ah. Mungkin ini ya. Ada pekerja gitu. Yang sedang bekerja. Tak-tak. Apa sih. Mukul-mukul tembok atau apa. Maku-maku. Tapi gak mungkin di malam itu. Masa sih. Pekerja. Gitu ya. Gitu ya. Bidah lah. Gue pikir. Tapi gue ngedenger. Nah. Temen gue denger itu lebih keras suaranya. Gue sih waktu itu ngedengernya memang ngedenger. Tapi kayaknya suaranya jauh gitu. Tapi di atas. Tapi jauh itu sepertinya. Dan suara anak-anak berlarian itu. Terus. Itu kira-kira 10 menit lagi dia berhenti. Nanti 10 menit kemudian dia kembali lagi. Tapi kalau gue ngedengernya sih. Kayak suara apa ya. Ya. Suara orang ketok-ketok. Tuk-tuk. 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 Dan gue denger. Tuk-tuk. 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 Matanya itu nengok kiri. Nengok kanan. Kayak anak-anak main bola. Gimana? Ntar dia nengok kiri. Ntar dia nengok kanan. Ya dia cerita. Tuk. Ada anak-anak. Tuk ketenar-anarian. Ya gue gak liat lah. Ya udahlah. Gue sih hanya berpikir positif. Akhirnya gue bilang sama temen gue. Gue bilang begini. Untuk menghilangkan sugesti yang gak-enggak. Karena dia serius. Karena dia serius. Gue juga. Ya jadi ikut-ikut serius. Udah gue punya inisiatif. Udah kita buka aja kamar mandi. Mungkin dia masuk dari kamar mandi. Padahal mau gue juga gak pernah tahu. Dia mau keluar masuk dari kamar mandi. Kayak apa. Tapi yang jelas. Itu benar-benar terjadi. Dan sampai sekarang pun gue juga. Kadang-kadang suka mikir. Ini kejadian seperti ini. Ini sebenarnya horor juga gitu. Kalau kita ingat-ingat. Tergantung cara kita berpikir sih. Kalau kita berpikirnya ya. Kita alihkan dengan yang hal-hal positif aja. Sebenarnya sih gak ada yang menakutkan. Tapi temen gue itu satu. Itu benar-benar bagi dia menakutkan. Oke. Kita lanjut ya. Setibanya di pagi hari. Jadi gue itu sama temen gue itu membahas lah tentang kejadian suara aneh tersebut. Tapi karena rasa penasaran. Akhirnya gue berdua memutuskan untuk menanyakan sama rombongan gue. Nah pagi-paginya kita jalan berdua lah. Kita nanyain ke rombongan semua kita. Coba kita tanya. Apa mereka sama mendengarkan suara yang kita dengar? Tapi yang anehnya jawaban mereka kebanyakan tidak. Mereka tidak mendengarkan sedikitpun hal-hal tersebut. Yang apa yang kita alami dengan kejadian semalam. Ya sebenarnya sih. Gue juga sebenarnya seperti detektif yang kurang kerjaan lah. Gue tanya kesana kesini. Gue tanya kemana. Gue kesini, gue ke depan. Ya jawabannya memang tidak. Ya tidak, ya tidak. Susah juga. Gue pikirin aja. Iya ya. Ini berarti yang sebenarnya tidak ada. Yang berlarian di kamar tersebut. Nah. Jadi pihak manajemen. Aku tanyakan. Saya semalam mengalami kejadian yang aku ceritakan itu. Terus apa katanya? Ya sebenarnya hotel tersebut memang baru selesai. Mungkin kita lah orang yang pertama yang baru menginap di hotel tersebut. Pantes saja. Ya entah apa sudah diresmikan atau belum. Ya gue juga gak tahu. Tapi sepertinya memang hotel itu baru sekali diselesaikan. Dan memang saya lihat juga masih banyak bangunan-bangunan yang belum jadi lah. Sebenarnya cuma ya buat teman-teman. Jika ingin menginap di sebuah hotel. Itu ya harus tanya-tanya dulu lah. Hotel itu kapan diresmikan ya. Jangan sampai kita orang yang pertama masuk ke hotel ya tiba-tiba kita punya. Yang ngajak teman-teman kita lah yang sensitif gitu ya. Yang sensitif banyak kena gangguan dibanding kita. Ya karena dimanapun tempat memang hal-hal seperti itu pasti ada. Jadi dan itu juga tidak perlu kita khawatirkan atau kita takutkan. Semuanya hidup berdampingan antara mereka dan kita. Ya penting sama-sama tidak mengganggu lah. Saya rasa ini cerita yang dibilang seram. Ya gak seram juga. Tetapi ya cukup lah buat pengalaman hidup gue. Yang kadang-kadang gue sendiri yuk bingung. Sering kali mengalami gitu kejadian-kejadian sebenarnya yang di luar logika. Ya sebenarnya dari dulu gue pengen cerita lah sebenarnya di channel Youtube. Kayaknya cukup aja cerita gue. Ya mudah-mudahan sih menjadi pelajaran buat kita semua juga. Buat hiburan lah anggap. Oke teman-teman gitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.